Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdinas siratal musta'im Siratal ladhina an'amta alayhim Gairil ma'adhubi alayhim Walau dalim Asyadu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadan abduh wa rasul Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa salim amma ba'du Ayyhan nas usikum wa iya ya bi taqwa Allah Waqad fazal mutta'ud Sidang Jumat yang saya hormati Wasyad bi taqwa pada saat ini Kita awali dari satu kalimat Pertanyaan dari Allah Cukup sederhana Tapi cukup menggelitik Yaitu Surat patir Surat ke-35 Ayat 3 Kita ambil di tengah A'udzubillahimna shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Hal min khalikin Hal min khalikin Goyruwahi Yarzukukum Minas sama'i wal'at Hal min khalikin Goyruwahi Yarzukukum Minas sama'i wal'at Adakah Apakah ada Satu pencipta pun Selain Allah Apakah ada Satu pencipta pun Selain Allah Yang bisa Memberi rizki Pada kalian Dari semesta angkasa Dan bumi Yang bisa Memberi karunia Kepada kalian Dari semesta angkasa Dan bumi ini Itu pertanyaan Ini pertanyaan Ditujukan Kepada seluruh manusia Sebab Awal ayat Berbunyi Ya Ayuhanna Sudkuru Ni'matawahi Alaikum Wahai manusia Sadarilah Oleh kalian Ni'mat Allah Atas kalian Hal min khalikin Goyruwahi Yarzukukum Minas sama'i wal'at Apakah ada Satu pencipta pun Selain Allah Yang bisa Memberi karunia Kepada kalian Memberi rizki Kepada kalian Dari semesta angkasa Dan bumi ini Pasti jawabannya Tidak ada Maka dari itu Kalimen selanjutnya La ilaha illallah Tidak ada yang patut Diabdi Kecuali Allah Dengan penurunan Ajaran Menusunah Rasulnya Jadi Kalau hidup Mengabdi Dengan ajan Allah Menusunah Rasulnya Maka Allah Memberi Satu Kesenangan Apa yang Diistilahkan Hasanah Di dunia Hasanah Di akhirah Disanalah Hidup La ilaha illallah Sesuai dengan Bunyi surat Bakara Ayat 21 Ya ayuhan nasu Budu Rabbakum Wahai manusia Hidup Mengabdillah Kalian Menurut Ajaran Pembimbing Kalian Allah Diholakukum Yang telah Menciptakan Kalian Walladina Min Koblikum Dan Orang-orang Yang sebelum Kalian Seperti itu Dia menciptakan Budaya Kalian La'an Lakum Tat Takun Mudah-mudahan Kalian Berlaku patuh Secara ilmiah Menurut Yang demikian Kita katakan Ini adalah Community Kalau Ya ayuhan nasu Ini adalah Community Ini Komunitas Ini Masyarakat Yang Diseru Ini Masyarakat Kalau Antum Sudah Digunakan Ke arah Manusia Maka Disana Terdiri Dari Laki-laki Perempuan Satu Komunitas Yang Hidup Mengabdi Itu Perintahnya Sehingga Kalau Kita Lihat Surat Anbiya Ayat 25 Surat 21 Ayat 25 Kecuali aku Maka hidup maafilah kalian menurut ajaranku Jadi min koblika Sama dengan Nabi Isa alaih salam Sampai dengan Nabi Adam Kemudian untuk Nabi Muhammad sendiri Surat kahpi ayat terakhir Tegaskan oleh anda Hanyalah aku ini manusia seperti kalian Bahwa hanyalah Yang diabdi oleh kalian adalah yang diabdi satu-satunya Maka siapa yang mengharapkan Temu eksistensi ajaran pembimbingnya Maka hendaknya dia melakukan laku perbuatan yang tepat Walayu syrik Sebaliknya janganlah dia mengikut sertakan Di ibadati Rabbihi Ahad Dan seorang pun dalam pengabdian hidup Menurut ajaran pembimbingnya Jadi Nabi Muhammad Di sana ada orang dewasa Di sana ada generasi muda Di sana ada anak-anak yang dipersiapkan ke arah sana Sehingga seluruhnya Bukan dipimpin oleh manusia Tetapi dipimpin oleh Allah Dengan ajaran ilmunya Yang contohnya adalah para rasul Inilah satu masyarakat yang akan berhasil mencapai hasanah di dunia Maka surat Patir ayat 3 tadi Di ujungnya Allah bertanya Fa'anatuk pakun Maka bagaimana mungkin Kalian kok dipelintir Oleh dakwah setan Yang ujung-ujungnya Terjerembab Ke dalam daral bawak Perkampungan yang rusak binasa Tempat menata hidup yang hancur lebur Yang seharusnya itu diharamkan Malah dihalalkan Alhamdulillah 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 Mereka membuat Berbagai pesaing-pesaing Terhadap ajaran Allah Agar dengan demikian Membuat manusia Kesasar dulu Lepas dari tetanah hidup menurut ajarannya Ini yang harus dihindari Sehingga dengan demikian Maka Kalau Ada yang matakan Kalimatul tauhid adalah La ilaha illallah Kita harus Tahu pemecahan Wahada yu wahidu tauhidan Dimana abadah itu sendiri Diawali oleh Wahada Yang kita terjemahkan Wahada itu adalah Mensajahkan Kalau orang Sunda bilang Ngawungkulkan Jadi pengertiannya Yang menciptakan Semesta angkasa Allah Sajah Yang mengedarkannya Allah Sajah Yang memberi janah ke mu'min Allah Sajah Yang memberi nar ke kapir Allah Sajah Yang menumbuhkan rumput Allah Sajah Harus serba Sajah Jadi La ilaha illallah Tidak ada yang diabdi Kecuali Allah Berarti Allah Sajah Demikian Pengertian Wahada Yu wahidu Yang masdarnya Tauhidan Maka dengan demikian Kelanjutan Kelanjutan dari surat Ibrahim Yang tadi kita katakan Alhamdulillah Ladina Badalu Ni'matallahi Kupuran Wa ahallu Kaumah Umdar Al-Bawar Kul Li'ibadiyan Ladina Amanu Tegaskan Kepada Abdi-abdi Kehidupan Menurut Ajaranku Yang Berpandangan Dan bersikap Hidup Dengan Ajaran Allah Menurut Rasul Ini berarti Yang tidak Terseret Oleh Mereka yang Badalu Ni'matallahi Kupron Yang Mengganti Kemantapan Hidup Menurut Ajaran Allah Menurut Sikap Sikap Negatif Yang Tidak Terseret Ini Adalah Ibadiyan Ladina Amanu Kul Tegaskan Oleh Anda Kepada Abdi-abdi Kehidupan Menurut Ajaranku Yang Berpandangan Dan bersikap Hidup Dengan Ajaran Allah Menurut Rasul Yukimu Sholat Hendaknya Mereka Menegahkan Sholat Satu Pembinaan Iman Wayun Fiku Mimar Rozak Nahum Sirau Wa Alaniyatan Serta Hendaknya Mereka Mengeluarkan Anggaran Dari Apayan Kami Telah Keruniakan Kepada Mereka Baik Secara Rahasia Ataupun Terang Terangan Artinya Perintahkan Kepada Abdi-abdi Kehidupan Menurut Ajaranku Yang Tidak Terseret Oleh Mereka Yang Badaluni Matallahi Kupron Supaya Melakukan Satu Kegiatan Yang Berujung Kesolat Yang Diawali Oleh Kumilail Bangun Di Waktu Malam Dilanjutkan Ke Ratil Quran Meneliti Al-Quran Setelah Itu Mendapatkan Kaulan Sakila Dari Allah Sebagai Satu Hadiah Omongan Ilmiah Yang Berbobot Hebat Sehingga Pantas Didengar Dilanjutkan Ke Solat Satu Pembinaan Iman Jadi Pendidikan Disini Diarahkan Kepada Bisa Solat Husu Solat Husu Harus Diawali Oleh Studi Sejak Kecil Dibiasakan Bilisani Kaum Dengan Bahasa Kaum Yaitu Bahasa Quran Sehingga Paham Sehingga Mengerti Sehingga Jadi Rasa Menjadi Bahasa Ibu Kemudian Mengeluarkan Anggaran Dari Apa Yang Kami Telah Karuniakan Kepada Mereka Tadi Sudah Dikatakan Hal Apakah Ada Satu Pencipta Pun Selain Allah Yang Memberi Rizki Kepada Kalian Dari Semesta Angkasa Dan Bumi Ini Sama Dengan Orang Kapir Pun Rizkinya Dari Allah Orang Mumin Rizkinya Dari Allah Orang Kapir Pun Rizkinya Dari Allah Maka Itulah Kita Katakan Tadi Pertanyaan Yang Sederhana Cukup Menggelitik Orang Yang Negatif Mendapat Matahun Kolil Itu Rizkinya Dari Allah Juga Kenapa Tidak Malah Sekalian Najah Patuh Menurut Ajan Allah Sehingga Dengan Demikian Maka Oleh Karena Rizki Itu Dari Allah Bayun Fiku Endaknya Mereka Meluarkan Anggaran Mimar Jagnahum Dari Apa Yang Kami Karuniakan Kepada Mereka Bukan Seluruhnya Sebagian Oleh Karena Sebagian Sebagian Dari Tiap Orang Ujungnya Maka Pendidikan Tidak Akan Terlantar Keamanan Tidak Akan Terbengkalai Kegiatan Keilmuan Tidak Akan Bangkrut Semua Jalan Itulah Kehidupan Oleh Satu Komunitas Yang Dipanggil Ya Ayuhan Nasuh Seharusnya Demikian Kapan Ini Harus Dilakukan Sebelum Datang Satu Periode Yang Disana Tidak Ada Jual Beri Norma Disana Tidak Ada Jual Beli Hukum Tidak Ada Juga Sistem Nepotismu Sebelum Itu Harus Sudah Yuki Mushalat Wayun Fiku Mima Rozak Nahum Sehingga Dari Kapan Dari Mulai Hidup Ini Bismillahirrahmanirrahim Dari Mulai Di Perintah Ikrah Bismillahirrahmanirrahim Seberapa Dapat Patakullah Mastatoktum Untuk Bidang Pendidikan Mencapai Salat Husuh Untuk Bidang Pendanaan Membiayai Hasanah Di dunia Kalau kita Menanggapi Salah Satu Surat Al-Ma'un Aru'ayta Ladi Yukad Dibu Gidin Disana Ada Kalimat Al-Ladhinahum Yura'un Ro'ayu 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 Sama Dengan Tazoharo Fil-khairi Menampakkan Yaukhair Padahal Bukan Jadi Ro'ayu Ro'ayu Menampakkan Memperlihatkan Yang Bukan Sebenarnya Maka Kehancuranlah Bagi Para Pelaku Salat Al-Ladhinahum An-Solatihim Sahun Yaitu Mereka Yang Lengah Dari Salatnya Yang Seharusnya Tanha'anil Fahsyawal Munkar Yang Seharusnya Setelah Salat Itu Siap Mimma Rojak Nahum Yuntihun Tapi Malah Tidak Hakikatnya Melakukan Salat Tapi Yuro'un Memperlihatkan Yang Tidak Sebenarnya Sebenarnya Tidak Setuju Maka Dari itu Wayam Na'un Al-Ma'un Mana Ayam Na'un Itu Artinya Mencegah Al-Ma'un Itu Az-Zakat Mereka Mencegah Mereka Tidak Setuju Dengan Zakat Tidak Setuju Dengan Pembiayaan Hasanafi Dunia Melakukan Salat Tapi Tidak Setuju Itulah Yuro'un Memperlihatkan Yang Tidak Sebenarnya Nah Jadi Ini Perlu Diperhatikan Oleh kita Semua Oleh Karena Apa yang Dibicarakan Oleh ayat Quran Itu juga Manusia Allah Cerita Mu'in Manusia Allah Cerita Kapir Manusia Allah Cerita Munafid Manusia Seluruhnya Itu Manusia Maka Dengan Demitian Menjadi Satu Perdoman Satu Bekal Sehingga Dengan Demitian Manusia Pilih Mana Yang Berbuat Tepat Itulah Yang Dijadikan Satu Laku Berbuat Barakallahu Liwalakum Til Quran Adim Wanapa'ani Wa'iyyakum Bima Fihi Min Ayat Wa Zikir Hakim Wa Taqabbal Amin 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 Alhamdulillah kita berbicara tentang community community satu masyarakat yang Allah panggil kemudian Allah suruh untuk hidup hanya menurut ajaran kemudian Nabi Muhammad disuruh Nabi Muhammad disuruh menyatakan sebagai satu penggugah semangat pada surat Al-Imran ayat 26 kulillahumma tegaskan oleh anda Allahumma ya Allah malikal mulki penguasa segala kekuasaan tutil mulka mantasya anda mendatangkan kekuasaan kepada yang siapa anda kehendak kepada siapa yang anda kehendak yaitu yang mu'min yang pamansa apal yukmin watanzi ulmul kami mantasya sebaliknya anda mencabut kekuasaan dari siapa yang ada kehendaki yaitu yang wamansa apal yukmin mereka yang maunya kukur orang iman Allah beri kekuasaan orang kukur Allah cabut kekuasaan dari sini kita mengatakan ini ayat menyemangati Nabi Muhammad untuk mencapai ya yaumun labai'untihi walakilal watu'izu mantasya anda dengan pura ajaran manusia rasul anda membikin mulia siapa yang anda kehendaki yaitu yang memilih yang berkehendak iman watu'izu mantasya sebaliknya anda membuat hina siapa yang anda kehendaki yaitu yang berkehendak kukur biya di kalkhair pada kekuasaan ajaran andalah terjelma kehidupan indah indah ka'ala kulisya in qadir seluruhnya anda dengan penuh ajaran manusia rasul anda adalah perancang lagi pemasti atas segala sesuatu ini yang menyemangati Nabi Muhammad dan ini harus yang senantiasa diucapkan sehingga dengan demikian maka Muhammad Rasulullah tidak pernah surut tidak pernah tidak bersemangat dalam membina komuniti yang patuh komunitas yang patuh yang sekali lagi disana terdiri dari orang dewasa ada orang tua ada anak-anak yang dipersiapkan sehingga dengan semangat membara mengejar khasanah di dunia dengan ini maka Allah akan memberi izin pertama menurut surat Ibrahim benar-benar kami akan menghancurkan para pelaku duluman serta benar-benar kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka sehingga dengan demikian maka kalau kata surat patah huwaladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhak berujung liyud hirahu ala dinikul dialah yang mengutus rasulnya dengan satu padaman hidup yang tercakup di dalamnya tatanan hidup yang objektif ilmiah guna dia mengunggulkan dinhak atas tatanan tatanan hidup seluruhnya wakafah billahi syahida yaitu jumlah Allah sebagai pembela sebagai perancang lagi pemasti menjadi pembela inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia sehingga dengan demikian akan selalu bersemangat dalam hidup ini membangun satu community membangun satu komunitas yang mengarah ke arah sana ke dunia melepaskan mereka dari bahaya darol bawar satu tempat penataan kehidupan yang hancur lebuh ini yang harus oleh masing-masing kita yang mendapat wasiat ditakwa oleh saya dan oleh kalian semua yang di dalam sholatlah kita menghadap kepada simbol dari Allah sebagai komandan tertinggi perdamaian dunia Allah kearah pengabdian hidup menurut menurut ajaran anda kearah hidup syukur menurut ajaran anda kearah berbuat tepat menurut ajaran anda Rabbana atina di dunia asana wakil akhirat asana wakil adab ibadallah inna Allah yang murbil adli wal isan wa ita idil kurba wa inna al-fasha wal-munkar wal-baq yaidukum la'alakum tazakkarun padukurullah yaidukurkum waduhu yastajib lakum wala dukullah lakum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi